assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama channel dapur mama aura apa kabar teman-teman semoga sehat walafiat hari ini mama aura akan memasak asam pedas ikan patin yuk kita cek saja cara pembuatannya ini dia 500 gram ikan patin nah ikan patinnya ini biar tidak amis pertama kita kasih garam dulu sedikit kemudian mama aura tambahkan perasan jeruk purut boleh jeruk nipis ataupun jeruk kasturi ini nanti habis ini kita diamkan lebih kurang 30 menit kemudian habis itu kita cuci ya nah kita cuci seperti ini nah ini yang habis mama aura cuci bersih kembali supaya amis dari ikan patin itu hilang teman-teman nah bahan yang perlu dipersiapkan lainnya ini ada buah nanas ini mama aura menggunakan buah nanas madu rasanya manis ya sehingga nanti asam pedas ikan patin kita enak banget amisnya hilang dengan tambahan asam manis dari buah nanas nah ini mama aura potong-potong seperti ini ini aja iris lurus kita ambil bagian luarnya saja dan sisanya ini mama aura akan untuk bikin makan-makan yang lain ya kemudian siapkan ini 2 batang sereh 3 lembar daun jeruk purut kemudian ini lengkuas secukupnya diiris-iris 3 lembar daun salam kering bahan lainnya ini cabai giling ini cabai giling cara pembuatan stok cabai giling cek saja di tutorial dapur mama aura sebelumnya dan ini mama aura menggunakan bumbu kuning nah bumbu kuning ini cek saja cara pembuatannya di tutorial dapur mama aura sebelumnya atau ini nih resep bumbu dasar kuning yang wajib mama simpan di rumah sebagai stok lalu kita masak tumis bumbu cabai giling ini kita 1 sendok teh kita tumis kemudian ini bumbu kuningnya kita ambil 2 sendok teh karena ikannya juga setengah kilo ya tidak terlalu banyak kemudian kita masukkan bumbu lainnya ini tadi daun-daunnya ini ada serai daun jeruk purut daun salam dan lengkuas kemudian kita tumis-tumis ya kita aduk-aduk sampai bumbunya harum dan wangi nah jika udah harum dan wangi dan tanak baru kita masukkan ikan patinnya teman-teman lalu kita masukkan air secukupnya dulu nanti total airnya ini sebanyak 500 ml teman-teman tapi kita masukkan dulu sedikit hanya untuk biar rempah-rempahnya tidak hangus ya kemudian mama aura menambahkan penyedap rasa setengah sendok teh ini opsional bagi yang gak mau boleh di skip lalu 1 sendok teh garam kita aduk-aduk supaya bumbunya merata dan meresap kepada daging ikan ke dalam-daging ikan ya jangan langsung menambahkan air yang banyak kemudian kita masukkan nanasnya ini dengan adanya nanas ini pertama amis ikan hilang yang kedua kuah ikan kita ini jadi enak kuah asam pedas lalu kita tambahkan sisa air sisa air yang sebanyak 500 ml itu kemudian kita aduk-aduk dulu biar cepat matang kita tutup lebih kurang 15 menit sampai 20 menit dengan api sedang dan ini dia telah matang ya nah kemudian kita icip-icip dulu yuk gimana rasanya hmm enak banget ya pas banget buat makan siang kita gak kalah loh dengan yang ada di rumah makan kemudian kita plating dalam mangkok besar ini karena mama aura untuk makan siang ya bersama keluarga tercinta di hari libur ini ini kebetulan mama aura bikinnya pas hari libur pas banget untuk menu teman-teman di rumah berkumpul bersama keluarga demikian ya sampai jumpa di tutorial berikutnya